Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Erick Maulana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara aktifasi kembali BCA mobile yang sebelumnya aplikasi di uninstall kemudian diinstal ulang Oke langsung saja ke prakteknya langkah pertama kita install ulang aplikasi BCA mobile tersebut lalu kemudian kita masuk di aplikasi BCA mobile nah dikarenakan kita sudah mempunyai rekening dan ini langkah pertama awal masuk lagi yakni aktifasi ulang kita klik mbca nah ketentuan mbca PT Bank Sentral Asia definisi nah ketentuan layanan kemudian pemakaian penggunaan aplikasi mobile banking ya ketentuan dan syarat Oke kita accept aja nah masukkan 16 angka nomor kartu ATM anda kalian bisa mendapatkan nomor tersebut yaitu di bagian depannya 1 ATM terdapat 16 digit angka nah itu yang kita masukkan oke nah kemudian kirimkan SMS yang tampil setelah menekan tombol oke nah ini ya tombol oke ini transaksi ini dikenakan biaya SMS jadi proses selanjutnya yaitu proses verifikasi ya dengan cara mengirim SMS ke server BCA tersebut dan kita diharuskan mempunyai minimal rp 2000 rupiah pulsa ya sebesar 2000 rupiah pulsa kita untuk proses selanjutnya oke kita coba klik oke nah kita diarahkan untuk mengirimkan SMS ya yang sudah tertera ini ke nomor server bank tersebut kita klik oke nah mengirim kemudian kita tunggu lalu kita kembali di BCA mobile nah setiap kali anda masuk ke menu mbca anda memerlukan kode akses terdiri dari enam karakter huruf dan angka minimal salah satunya huruf silahkan menentukan kode akses anda kemudian klik oke izinkan DCA mobile untuk mengakses kontak oke izinkan oke nah selamat datang dan selamat kalian berhasil mengaktifkan kembali BCA mobile oke cukup sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengaktifasi kembali mbca mobile setelah uninstall aplikasi semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh